Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat NA sekalian, baik yang di tanah air maupun yang di Hongkong Hari ini saya bersama Ibu Lel Nelfarida Lel Nelfaris Ya Ibu ini sudah lama sekali tinggal di Hongkong, lebih kurang 20 tahun ya Ibu? Ya 21 tahun Ibu coba ceritakan Ibu, kok bisa 20 tahun di Hongkong Dan katanya kerja di suatu perusahaan yang selama 20 tahun Sangat baik begitu Ibu, coba Ibu ceritakan Ibu Ya Alhamdulillah masuk ke Hongkong yang langsung kerja di perusahaan ini Rezeki dari Allah Pak Oh gitu ya? Iya Gak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya bosnya senang gitu Enggak Pak, kalau sebenarnya bos saya yang perempuan itu asli orang Jawa Pak Oh iya Iya asli orang Jawa, kalau suaminya orang Hongkong Ya Ibu Nel ini mempunyai putra satu orang Dan sepertinya Ibu Nel ini single mother ya? Iya single fighter Single mother Nah teman-teman sobat setanah air dan di Hongkong Kita lah gampang menjadi single mother di Hongkong ini Banyak tantangan Karena seperti diketahui di Hongkong ini memang sih Apanya ya pendapatannya lumayan Tapi keluarnya juga lumayan banyak Biaya hidup juga tinggi Biaya hidup juga tinggi Jadi ya pandai-pandailah kita ya Ya Ibu Nel ini bekerja di sebuah perusahaan tenaga kerja Indonesia Iya Agensi 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 yang selama 20 tahun Ibu Nel ini sangat setia sampai mempunyai putra satu orang Putranya ini sangat pintar lagi Amin Amin Bagaimana kok bisa nyampe di Hongkong 20 tahun dapat kerja di sebuah perusahaan tenaga kerja Indonesia yang begitu baik bosnya? Awalnya sih juga mau jadi kayak TKW biasa gitu Mau jadi PRT Tapi kebetulan saya kan punya skill Agensi yang saya lewatin ini dia butuh pegawai Jadi dia ambil saya untuk jadi karyawannya langsung gitu loh Tahun 99 saya udah sampai di Hongkong 99 sudah sampai Ya 99 langsung kerja di perusahaan ini Jadi 99 sekarang 2021 jadi 21 tahun Ya lumayan ya kira-kira kurang lebih Jadi selama 21 tahun ini berapa kali Ibu pulang ke Indonesia pulang kampung? Kalau pulang kalau ada Corona ini sering pulang Pak Kadang setahun 2-3 kali pulang Pulang ya? Iya Dan sobat sekalian di tanah air perlu diketahui Ibu Nel ini adalah warga Minang Dan kalau warga Minang di Hongkong sangat sedikit sekalian Hai halo guys Minoritas ya Minoritas juga buat Siapa namanya? Arji namanya siapa? What's your name please? Arji Arji Abis ngaji ya Dan ibu ini sebagai singgal Mada Namanya Ananta Iya Arji Ananta Saputra Ananta Apa coba-coba ulang diulang Arji Ananta Saputra How old are you Arji? 7 7 tahun ya Sekarang udah kelas berapa Arji? 2 Kelas 2 ya Jadi primary 2 Ya di sekolah mana tuh Arji? Lising Tahyang Di Lising Tahyang itu pakai bahasa Hongkong apa Inggris? Itu Inggris Lising Tahyang tulisannya begitu Inggrisnya gitu Hongkongnya ya gitu Apanya mata pelajarannya dalam bahasa Inggris apa? Mata pelajaran 50-50 Pak 50-50 Jadi sekarang Arji sudah bisa tulis Aksara Cina dong? Oh sudah Sudah Kalau bahasa sehari-harinya tetap dia pakai bahasa Inggris Tapi pelajaran 50-50 pakai Cina sama Inggris Bagaimana ibu Nel ini membagi waktu? Karena namanya single mother Sedangkan di kantor juga harus diselesaikan Ngurus anak juga Coba ibu ceritakan bu Bagi waktu ya Alhamdulillah Kantor ngasih kebebasan sama saya Selagi pekerjaan kantor beres Saya bebas keluar masuk Itu aja Jadi bisa selalu bisa ngatur waktu Untuk antar jemput dia sekolah Ngerjain PR-nya Terus ngantar diales Ngantar ngaji Semua itu yang penting Kerjaan kantor kelar Saya bebas Oh jadi Saling mengerti aja ya Yang penting kerjaan beres Ibu Nel Kayaknya sudah hajah ya Belum Pengen Pengen ya Kemarin gagal Ya sobat sekalian Kalau di Hongkong Masalah naik haji ini Tidak masalah Karena begitu daftar Langsung berangkat bisa Iya insya Allah Bukan nunggu 15 tahun Seperti di Indonesia Kalau umroh sudah bunil Belum Gagal kan kemarin Kemarin itu gagal Yang Oh itu yang Salah visa itu ya Insya Allah nanti 45 tahun depan Semoga bisa berangkat Kalau udah 45 kan Tidak usah mahrem kan ya Pak Oh gitu ya Iya nunggu Semoga bisa berangkat ke sana Pak Alhamdulillah Mudah-mudahan saya doain Amin Rencana kemarin umroh sama ini juga Berdua Terus kan gagal Tidak dapat visa itu Sampai dua kali Tidak jadi berangkat Masya Allah Arci Ibunya ditomplok begitu Kamu segede gajah Iya Ibu Gak gimana Bu Kira-kira Single mother ini Bisa sharing gak Sama teman-teman sekalian Kalau single mother tuh Bagaimana Suka dukanya Iya Berat sih memang Cuman ya kita yang penting Berserah diri sama yang di atas aja Kalau yang penting kita berusaha Insya Allah kuat Jatuh nanti sayang Seperti sobat Lihat Arci ini lebih gede dari ibunya Beratnya 11-12 sama mamanya Tapi ibu Inel ini Kayaknya masih muda ya Udah tua Pak Udah bentar lagi 45 Masih muda ya Masih muda ya Alhamdulillah Selama 20 tahun bertahan di Hongkong adalah suatu Suatu keputusan dan suatu tekat dan semangat yang luar biasa Harapan-harapannya di masa yang akan datang di masa pandemi ini gimana Bunel Harapan sih Kalau untuk anak saya Saya sih berharap nanti Kan sekarang sekolah di Hongkong Saya punya rencana malah sekolahin dia di Indonesia Masuk pesantren Karena kalau disini untuk agama kita kan minim ya Untuk pelajaran agama Apalagi di sekolah kan gak ada pelajaran agama disini Nol sama sekali nol Tapi kan udah dimasukin ke pengajian di masjid Pengajian disini kurang lah Pak Enggak lengkap kan Itu cuman sehari 1 jam 2 jam gak cukup Justru saya rencana mau masukin dia ke pesantren Dan Alhamdulillah dia juga minat Niat juga Itu nanti bisanya di umur berapa? SMP SMP sekarang artinya udah umur berapa? Sekarang bentar lagi 8 tahun Alhamdulillah semoga 4 tahunan lagi lah 4 tahunan lagi ya Insya Allah semoga dapat Dapat rezeki terus Bisa kesampaian Dia masuk pesantren Dia juga punya cita-cita masuk pesantren Kan sekarang pesantren di Indonesia juga bagus-bagus kan Taraf internasional juga Oh iya Sudah sama dengan sekolah umum Iya Dia punya kurikulum juga bagus Dan penekanan agama juga bagus Sobat sekalian kita sekarang berada di daerah Wancai Wancai ini adalah Sebuah distrik yang dekat dengan kos WB Dimana banyak perusahaan Indonesia termasuk konservasi Indonesia Dan tidak jauh dari sini Kira-kira berjarak Cuman 10 meter ada masjid Ammar Dan abis itu kena kuping aja Kelihatan pas terbang Arti sudah bisa Apa ini ikra atau udah Quran Belajar apanya Arti Belum Quran masih Boleh dibilang udah ikra itu ya Kalau tadinya kan dia belajar di konsulat Ikut ada grup pengajian yang di konsulat Terus selama Corona kan berhenti Sudah satu tahun lebih Berhenti ngaji Kalau disini baru mulai berapa bulan Jadi ngulang lagi Mahmub boleh tanya Masalah ini gak Masalah Dana yang Dari hasil Gaji per bulan itu Masih bisa ngirim gak ke Indonesia Alhamdulillah Gak ngirim sih ya nabung Karena kebetulan orang tua udah gak ada semua Jadi ya bisa nabung lah Jadi untuk masa depan Arti ya Iya Untuk biaya sekolah dia nanti Alhamdulillah Ya demikianlah tadi Sobat NA Di Tanah Air Dan di Hongkong Suatu perjuangan yang tidak mudah Bagi seorang single mother Yang berada di Hongkong Sudah 20 tahun lagi Ibu ada yang mau disampaikan? Gak ada sih Ya saya cuma mau Kalau buat teman-teman Kayak nakarwan di Hongkong Yang penting Kalau bekerja Berkerjalah dengan serius Dan berusaha menabung Jangan berpoyak-poyak Selama kita di Hongkong Kan tidak mungkin Selamanya kita bekerja Jadi TKI di Hongkong Pasti kita kan punya keinginan Untuk pulang ke Indonesia So Rajin-rajin lah menabung Buat masa depan Alhamdulillah ya Semoga Ibu ini terakhir Saya mau nanya Apa benar Bahwa Para BMI Indonesia Yang dari Indonesia Yang datang bulan Maret lalu Tidak dikenain potongan 6 bulan Apa benar? Kemarin Tadinya memang seperti itu Tapi masih ada sekarang Belum berlaku Belum berlaku itu Masih ada yang dipotong Masih ada yang dipotong Dan itu pun potongannya pun kan Cuma 1 ribu Lebih 1 bulan Untuk 5 bulan Gak 6 bulan Oh gitu ya Jadi cuman Kisaran Kisaran 14 jutaan gitu loh Potong biayanya Ibu ada merasakan Bahwa sekarang Para majikan di Hongkong Lebih cenderung Mencari BMI Indonesia Yang ada di Hongkong Ketimbang Merekrut dari Indonesia Iya Itu pasti Karena untuk biaya Kedatangan mereka Kesini itu kan Sangat tinggi Terutama untuk karantina Karantina 21 hari itu Di hotel kan Biayanya juga tinggi Jadi mereka lebih Mencari yang disini Memang Untuk sekarang ini Mahbub Ibu Dia agent Tenaga kerja ini Ada berapa orang Staff disitu Disitu Ada Sepuluhan Satu kantor Sepuluh orang Dan Ibu Ada di cabang Dan Ibu adalah Orang Indonesia Sendiri Apa ada lagi orang Saya sendiri Sendiri Orang Hongkong Jadi Hongkong Orang Chinese Hongkong Dan ini adalah Indonesian Hongkong Asli Indonesia Ya demikian tadi Bincang-bincang Dengan Ibu Nel Aduh saya Lupa terus Nel apa tadi Nel Farida Nel Farida Semoga Teman-teman sekalian Dalam hal Berbagi info ini Dan Mengetahui dengan jelas Posisi Single mother Di Hongkong ini Tidaklah mudah Dan Ada lagi satu berita yang Sedap-sedap Enak ya Apa itu? Bahwa yang 6 bulan itu Sekarang Ternyata Potongan 6 bulan itu Sekarang Ternyata Sudah menjadi realita Ya Ini mulai Peraturan barunya Akan mulai berlaku Juli ini Untuk benar-benar Zero cost Itu tidak biaya Sama sekali Ya tapi Di Indonesia Kita gak tahu ya Bagaimana urusannya Yang jelas disini itu Mereka tidak boleh Melalui finance lagi Oke Alhamdulillah Tambah Baiklah Kehidupan BMI Indonesia Yang ada di Hongkong Kedepannya lebih Lebih makmur Alhamdulillah Amin Demikianlah tadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Nel Farida Sama-sama Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi